mensyirikan orang musyrik bagaimana dalam kitab matan nawakidul islam, pembatal-pembatal keislaman siapa yang tidak mensyirikan orang musyrik atau ragu terhadap kesyirikan orang musyrik maka tidak bertauhid tidak islam yang harus diingat baik-baik dua poin tauhid itu dua poin, islam itu dua poin memurnikan ibadah hanya untuk Allah kemudian mengkufuri Tuhan selain Allah meniadakan ibadah kepada Tuhan selain Allah kalau tidak, tidak sempurna tauhidnya sejuta kali dia bersyahadat la ilaha illallah maka tidak manfaat kalau seandainya tidak mengkufuri Tuhan selain Allah dan toh ragu tentang kesyirikan kaum Nasrani ragu tentang kekafiran kaum Yahudi ragu tentang kemusyirikan orang musyrik ini tidak manfaat la ilaha illallah kenapa? karena tidak mengumpulkan tauhid yaitu tidak mengkufuri Tuhan selain Allah sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati